Intro Berbagai macam media Indonesia telah mengkabarkan hubungan antara Ria Rijis bersama Teo Kurayen Menariknya adalah menurut info yang beredar di pengadilan agama Ketika Ria Rijis menggugat cerai Teo Kurayen Pengadilan agama mengatakan Ria Rijis bersama Teo Kurayen sudah tak lagi serumah selama satu tahun Dan tak akurnya selama satu tahun ya teman-teman Hal itu menjadi hal yang sangat disayangkan Sampai-sampai berbagai macam komentar mulai bermunculan Banyak sekali masyarakat Indonesia yang bertanya Pertanyaan sejuta orang kalau nggak akur satu tahun kenapa bisa bikin konten happy-happy bersama Berarti konten yang dibikin oleh Ria Rijis selama ini adalah palsu ya teman-teman Dan itu bisa menuju ke arah pembohongan publik Kenapa ketika kita melihat konten dari Ria Rijis Banyak sekali momen-memen romantis atau mesra satu sama lain antara Teo Kurayen bersama Ria Rijis Tetapi menurut pernyataan dari Ria Rijis di pengadilan agama sudah tak akur selama satu tahun Hal itu menjadi hal yang sangat disayangkan nih teman-teman Dan hal itu juga terbukti Nama dari Ria Rijis seperti yang sudah memantapkan diri Untuk menggugat cerai Teo Kurayen Dan Rijis mengatakan terima kasih ya buat wawancaranya di TikTok Tetapi di satu sisi Teo Kurayen sepertinya memikirkan jangka panjang Teo Kurayen berkali-kali mengatakan Boleh gak aku berbicara? Tapi dia yaitu Ria Rijis adalah ibunya Moana Sekarang pernyataan simple itu menunjukkan Teo Kurayen sama sekali Tidak menginginkan bercerai bersama Ria Rijis Walaupun ada masalah dikarenakan Moana yaitu anaknya tercinta Karena memang tidak bisa dibungkiri kalau kita berbicara efek jangka panjang Perceraian yang paling dirugikan adalah anak ya teman-teman Dan kalau kita melihat lebih dalam sikap yang ditujukan oleh Teo Kurayen Teo Kurayen mengatakan Jalani nikmati dan syukuri Tetapi yang bikin menarik adalah Teo Kurayen seringkali membagi momen bersama Moana Dan Teo Kurayen mengatakan Jangan lupa ya Sekarang ketika berpisah Teo Kurayen takut anaknya lupa siapa papa aslinya Ataupun papa kandungnya Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Karena sikap yang ditunjukkan oleh Teo Kurayen bersama Ria Rijis Merupakan sikap yang berbeda ya teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Doa dari teman-teman Kepada Teo Kurayen dan juga Ria Rijis Terima kasih telah menonton!